Selanjutnya kalau sudah, Bapak Ibu ini adalah integrasi layanan kelola data integrasi layanan SIMPKB Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada Saya akan menyampaikan terkait surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direkturat Jenderal Guru dan Telaga Kependidikan Nomernya seperti yang terlihat di surat Perihal akun belajar ID sebagai SSO SIMPKB Jadi ini mengintegrasikan intinya ya Bapak Ibu Guru Dan sesuai surat di sini disampaikan bahwa sehubungan dengan hal tersebut Diberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten dan Kota Serta Guru dan Tenaga Kependidikan di seluruh Indonesia Terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022 Akun belajar ID akan digunakan sebagai SSO SIMPKB Guna menyempurnaan layanan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Baik Bapak Ibu terkait dengan surat ini kita langsung eksekusi saja Bagaimana caranya untuk kita melakukan Integrasi ya Caranya adalah silakan Bapak Ibu mengunjungi website ini Ini saya copy saja Saya paste di sini Lalu di enter Selanjutnya di sebelah kiri Bapak Ibu tidak usah lihat yang lain dulu ya Kalau mulai lihat dulu juga silakan Tapi sebaiknya langsung saja kita to the point ke sini SIMPKB admin personal Silakan Bapak Ibu klik masuk Selanjutnya silakan Bapak Ibu masukkan Surel atau Akun Bapak Ibu bisa menggunakan nomor UKG Nomor UKG Bapak Ibu Guru Ditambahkan dengan At guruku.id Kemudian passwordnya silakan Bapak Ibu masukkan Kalau Bapak Ibu lupa dengan akun ini Bapak Ibu bisa menanyakan ke ketua komunitas MGMP Pada mapel masing-masing Nah kalau sudah Bapak Ibu masukkan Silakan klik masuk Nah ini sudah masuk Bapak Ibu Seperti ini datanya Selanjutnya kalau sudah masuk Silakan Bapak Ibu membuka lagi tab baru Dengan alamat ini ya Saya copy lagi Saya paste di sini ya Saya paste di sini Saya enter Oke di sebelah kiri Sini ada Namanya integrasi layanan Silakan di klik saja di sebelah sini Seperti itu Bapak Ibu Selanjutnya kalau sudah Bapak Ibu Ini adalah integrasi layanan Kelola data integrasi layanan SIMPKB Anda Integrasi layanan Integrasi layanan yang tersedia Nah ini untuk belajar ID ya Bapak Ibu Untuk belajar ID Silakan di sini ada tidak tertaut dan tautan Silakan Bapak Ibu klik saja langsung di menu tautan Kemudian tautkan ya Tautkan seperti itu Nah selanjutnya kalau sudah muncul seperti ini Silakan Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu memasukkan akun Bapak Ibu Kebetulan ini saya menggunakan Ini akun Belajar ID ya Bapak Ibu Silakan digunakan akun ini Masukkan ke sini ya emailnya Kemudian klik berikutnya Kemudian masukkan passwordnya Lalu berikutnya login Nah ini sudah masuk ya Sudah masuk Jadi untuk akun Belajar ID Ini statusnya di sini sudah tertaut ya Nah cukup Sampai seperti itu saja Bapak Ibu Itu menunjukkan bahwa Akun SIMPKB Bapak Ibu Sudah Tertaut dengan akun Belajar ID Yang diberikan oleh Operator Dapodik Kan waktu itu Bapak Ibu Sudah diberikan oleh Operator Dapodik Mengenai akun Belajar ID Yaitu menggunakan Domain Belajar ID itu ya Ya pokoknya nanti untuk Terkait dengan akun ini Silakan Bapak Ibu Menghubungi operator Dapodik ya Untuk mendapatkan akun Belajar ID Lalu akun itu Silakan Bapak Ibu Tautkan dengan akun SIMPKB Jadi cukup sekian Bapak Ibu Proses Melakukan integrasi Antara akun SIMPKB Dengan akun Belajar ID Baik Bapak Ibu Demikian dulu Tutorial singkat Mengenai bagaimana Cara mengintegrasikan Akun SIMPKB Dengan akun Belajar ID Semoga tutorial singkat ini Dapat bermanfaat Dan saya akhiri Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk supportnya Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan share ke yang lain Jika tutorial ini bermanfaat Sekali lagi terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton di carregar Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.